Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreet Channel Oke, semuanya jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial Gimana cara bayar tagian internet Iconnet pakai BTN Mobile ya, Sof ya Atau Mobile Banking BTN, nah jadi bagi kalian yang punya rekening bank BTN Dan punya BTN Mobile di HP kalian ya, Sof ya Sekarang sudah bisa untuk bayar internet Iconnet dari BTN Mobile ya, Sof ya Lagi Sof, mungkin langsung saja Jadi seperti biasa, setiap bulan itu kita bakal dikirimin email oleh Iconnet ya, Sof ya Yang memberitahukan bahwa tagihan internet Iconnet bulan ini belum dibayar ya, Sof ya Nah, dan disini bakalan tertera metode pembayarannya, Sof Ada dari Mandiri Virtual Account, kemudian ada dari Alfamart, dan juga ada dari Indomaret, Sof Disini memang nggak ada untuk bank BTN-nya Tapi tenang saja, Sof, kita tetap bisa untuk membayar tagihan internet Iconnet kita pakai BTN Mobile ya, Sof ya Nah, jadi caranya kita itu menggunakan kode Mandiri Virtual Account, Sof Jadi bisa kalian lihat, disini atau di email kalian masing-masing, di sebelah kanannya itu kan Ada kode Virtual Account-nya, Sof, baik itu Mandiri, Alfamart, dan juga Indomaret Nah, disini kita pakai kode Mandiri Virtual Account, Sof Nah, disini langsung aku copy saja, Sof ya Langsung aku copy atau catat, Sof ya Kode Mandiri Virtual Account-nya, Sof, oke Kemudian kita langsung buka aplikasi BTN Mobile-nya, Sof ya Oke, Sof, nah jadi tampilan aplikasi BTN Mobile sekarang sudah beda ya, Sof ya Sudah baru ya, Sof ya Jadi tampilan yang kayak gini Oke, nah langsung saja kita ke menu transfer disini Nah, kemudian pilih bank lain ya, Sof ya Nah, kemudian di bagian jenis transaksi ini, pilih yang online, Sof, yang ini nih Nah, kemudian silahkan pilih bank tujuannya, pilih bank mandiri ya, Sof ya Jangan lupa, pilih bank mandiri Nah, kemudian di bagian bawahnya masukkan rekening tujuan Silahkan kalian masukkan kode Mandiri Virtual Account-nya kalian masing-masing ya, Sof ya Tadi sudah aku salin, langsung tinggal aku tempel aja disini Oke, disini sudah aku masukkan kode Virtual Mandirinya ya, Sof ya Oke, selanjutnya kita ke bagian bawahnya Di bagian nominalnya ya, Sof ya Oh ya, jangan lupa dicentang di bagian simpan untuk transaksi selanjutnya Jadi kalau kita mau bayar internet ikonet kita dari BTN Mobile Itu kita nggak perlu nginput-nginput kayak gini lagi, Sof Nanti sudah ada, langsung di list transaksinya ya, Sof ya Tinggal kita pilih aja nanti Oke, langsung kita centang aja disini Nah, di bagian masukkan nominal ini Silahkan kalian masukkan jumlah tagian atau total tagihan internet ikonet kalian, Sof Ini harus sesuai kita memasukannya ya, Sof ya Oke, disini aku lihat lagi aja Total tagian saya tadi ada berapa Nah, disini saya harus membayar sejumlah 216.730 ya, Sof ya Jadi yang diambil itu adalah yang Mandiri virtual account ya, Sof ya Bukan yang metode pembayaran alfamat atau indomaret Jadi yang diambil adalah Jumlah tagian mandiri virtual account, Sof 216.730 ya, Sof ya Sesuaikan dengan tagian kalian masing-masing, Sof Oke, langsung saya masukkan saja 216.730 ya, Sof ya Harus sesuai ya, Sof ya Nah, kemudian di bagian bawahnya disini bisa kalian tambahkan catatan Misalnya bayar ikonet gitu ya Oke, silahkan kalian cek sekali lagi Mulai dari jenis transaksinya pilih online Kemudian bank tujuannya pilih bank mandiri Kemudian jangan lupa masukkan kode mandiri virtual account Ikonet kalian masing-masing Kemudian masukkan jumlah tagihan ikonet kalian harus sesuai ya, Sof ya Nah, jika sudah sesuai langsung saja kalian klik lanjut disini ya, Sof ya Disini bisa kalian jadwalkan aja sebenarnya, Sof ya Bisa kalian centangin ini Oke, langsung kita klik lanjut aja disini Nah, disini bakalan muncul halaman konfirmasinya ya, Sof ya Disini bisa kalian lihat rekening tujuannya atas nama ikonet Kemudian paket bandwidth kita ya, Sof ya Disini saya ambil 20 Mbps Pastikan benar ya, Sof ya Oke, di bagian bawahnya bisa kalian lihat disini Nominalnya 216.730 Disini dikenakan biaya admin ya, ternyata Sof ya 6.500 ya, Sof ya Jadi kita bayar 223.230 ya, Sof ya Nanti saldo dari rekening bank BTN kita bakalan berkurang 223.000an ya, Sof ya Oke, pastikan semua informasi sudah benar ya, Sof ya Langsung saja kita klik lanjut Selanjutnya tinggal kita masukkan 6 digit PIN kita ya, Sof ya Oke Nah, jadi sampai disini kita sudah berhasil untuk membayar tagihan ikonet kita ya Sof ya, Sof ya Melalui BTN Mobile atau Mobile Banking BTN ya, Sof ya Nah, ini adalah struktur transaksinya Ini bisa kalian download dan cetak ya, Sof ya Nih, bisa kalian jadikan PDF atau foto juga Bisa langsung kalian download di bagian sini Oke Langsung kita tutup aja ya, Sof ya Jadi sampai disini sudah berhasil ya, Sof ya Nah, disini kita simpan aja ya, Sof ya Namanya ikonet gitu Oke, langsung simpan Nah, jadi untuk ke depan Jika kalian mau bayar ikonet kalian lagi dari BTN Mobile ya, Sof ya Kalian langsung saja Pilih menu transfer disini Lalu pilih daftar transfer, Sof Nah, disini bakalan langsung muncul ikonet, Sof nih Karena tadi sudah kita centang, Sof Jadi kalau mau bayar tinggal pilih aja ikonet disini, Sof nih Tuh Oke Oke, Sof, disini juga langsung muncul notifikasi email ya, Sof ya nih Yang memberitahukan bahwa Kita sudah berhasil untuk melakukan pembayaran tagihan dari internet ikonet kita, Sof Oke, Sof, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like video ini, subscribe juga channel ini Comment di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya